untuk mengarahkan wanita kalau emosi ya tahan dulu lelakinya emosi nanti diobrolin untuk memahami bahwasannya wanita memang menentukan segala sesuatu memikirkan segala sesuatu dengan perasaan Halo sobat psikologi cinta bertemu kembali dengan saya Erwin saya mau bilang saya Rina gitu basi banget kayaknya udah sering oke Rina kita mau membahas tentang mindset wanita yang wajib dimengerti pria jadi ada beberapa hal yang butuh dicatat oleh para pria di luar sana kaitannya dengan pola pikir wanita bentar Bu enggak belum 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 masih konten bentar lagi dengan satu ini nih biasanya itu wanita itu lebih suka itu diarahkan oleh pria sewanita itu apa ya semandiri bagaimanapun lebih suka pria yang bisa mengarahkan wanita jadi bukan sebaliknya biasanya kalau misalnya banyak cowok udah suka sama cewek biasanya kan bucin banget kan apa-apa terserah wanitanya apa-apa terserah wanitanya jadi itu yang bikin sebel kadang nah ada saat dimana terserah wanita tapi lebih harusnya bisa mengarahkan wanita itu bagaimana itu yang disukai wanita secara umum as a leader gitu ya terus cheerleader pemimpin lah terus apa lagi Rin kan gini wanita itu cenderungnya berpikir berdasarkan perasaan ya kan nah disini apa ya bagiannya lelaki sih kalau misalnya wanitanya itu berpikir berdasarkan emosi lelakinya emosi kan kita nggak bakalan ketemu kan malah adanya kalau misalnya berpasangan itu cek cok terus nah disini tugasnya seorang pria itu biasanya lebih ke logikanya gimana gitu mengarahkan wanita kalau emosi ya tahan dulu lelakinya emosi untuk memahami bahwasannya wanita memang menentukan segala sesuatu memikirkan segala sesuatu dengan perasaan seperti itu kemudian juga wanita tuh suka banget persaingan ya bahkan dengan sahabatnya sendiri jadi cowok itu harus tahu kalau misalnya nih kadang-kadang ya wanita itu nggak suka kalau misalnya ngelihat teman sama wanitanya itu kadang kerjaan yang lebih oke punya pasangan lebih oke dan lain sebagainya nanti kan timbul rasaan-rasan oh dia bisa gini pasangannya tuh bisa gini dan itu kata-kata yang cewek banget emang lebih oke lebih oke itu enggak ada di dalam kamus pria ya kayaknya kok dia bisa kayak gini dia bisa jadi malah menuntut cowoknya gitu loh kalau misalnya cowoknya nggak ngerti kan kalau kamu menuntut akta gitu-gitu padahal setiap wanita tuh rata-rata tuh kayak gitu ngelihat dari kayak ee cuma luarannya aja kalau temannya itu bisa bahagia dengan cowoknya kok kece dan lain sebagainya padahal cewek itu kompetitif ya beda sama cowok yang lebih supportive dan kadang-kadang lebih slow ya cowok ya atau kadang kompetitifnya itu cuman diomongan doang tapi aslinya di belakangnya supportif baliknya kalau cewek di depannya supportif aduh kamu cantik banget sih ini di belakangnya ya aduh gimana caranya aku bisa ya kayak gitu ngelebihin kayak gitu malah harus gitu nah itu sih yang harus cowok-cowok tahu oke yos ee apa yang ada di pikirannya seringkali berbeda ya kayak tadi yang diomongin ihh kamu cantik ya kayak gitu-gitu padahal pikirannya biasa aja sih percantikan aku kayak gitu-gitu kan nah biasanya itu ee dan biasanya disini kalau misalnya cowok itu ee ee berantem sama cowok lah istilahnya aku tuh sebel ya kamu kayak gini-gini-gini terdahulukan emosinya hee tanpa berpikir logis terlebih dahulu ya cowok waktu mungkin kalau dalam konteks ini kan PDKT ya yang kita bahas kalau misalnya pas lagi ada kondisi-kondisi semacam seperti itu ya si pria ya memang gak boleh yang terus menimpali gitu ya iya iya terus kadang-kadang kasih mereka waktu lah gitu kadang-kadang juga kalau misalnya yang PDKT juga ya ini aku ngalah yang PDKT tuh ee cowok kan sudah menunjukkan tanda-tanda tuh tapi ceweknya enggak mungkin cowok langsung ngambil kesimpulan ya mungkin ini cewek kok kayak gitu banget ya apa gak suka padahal aslinya suka tapi jagain image dong jangan-jangan mau kayak wanita murahan banget sekali lagi apa yang ada di ini sama di hatinya bisa jadi beda beda seperti itu mungkin juga marah-marah tanpa jelas padahal harusnya aku tuh perlu kehatian mau kayak gini-gini tapi aku gak mau ngobrolin kayak gitu tapi lah image tuh kayak gitu padahal kan udah pacaran juga kan iya 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 kemudian wanita tuh cenderung tidak tahu apa yang diinginkan mungkin karena emosi ya emosi yang labil mungkin karena hormonal juga gitu yang kayak itu lah menstruasi terlihat gitu kan tiba-tiba tuh pengen nangis tiba-tiba tuh pengen emosi kayak gitu tanpa keadaan jelas tapi nanti kalo misalnya udah sadar ya udah eh maaf ya tapi kadang-kadang terucap maafnya itu loh yang susah banget jadi yang paling kalo misalnya yang kalo misalnya dia mau minta maaf tapi gak bisa terucap ya coba baik-baikin tapi yang kayak biasa aja gak tapi gak ngomong maaf gitu ya oke nah seperti itu jadi bener banget sih realitanya juga kalo kita lihat banyak sekali produk-produk yang dijadikan atau segmennya itu lebih kepada wanita gitu di sebuah mall kalo kalian perhatikan store yang spesialis wanita sama store yang spesialis laki-laki atau cowok itu lebih banyak 9 berbanding 1 8 berbanding 2 gitu karena itu tadi ya ada beberapa hal yang berkaitan dengan mindset wanita dan jadikan itu refleksi jadikan itu referensi buat diri kalian misalnya kalo kalian mau PDKT sama cewek oke semoga bermanfaat ya yang masih kesulitan bisa ikut kelas jodoh jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax